Halo, Assalamualaikum Jadi di video kali ini Mama mau share resep masakan yang Suka mama makan ketika bosen Makan ayam bakar Jadi ada ayam ini sama ayam ini Nah, karena berhubung banyak banget Yang tanya, di foto yang ini Sama disini Jadi mama mau share resepnya Sebetulnya ini cukup simple ya Dan mama yakin teman-teman di rumah Bunda-bunda di rumah Pada lebih jago masaknya Tapi, biarpun punya ilmu sedih Itu harus disampaikan Supaya apa? Supaya bermanfaat ya Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat Buat yang lagi program diet Jadi, yang terpenting itu No gula, no tepung, no santan, no minyak Oke, disimak ya Jadi, sekarang mama mau masak ayam bakar bumbu kuning Ayamnya boleh ayam kampung, boleh ayam boiler Nah, ini ada bahan-bahannya Ayam 1 ekor, bawang putih, serai, darun salam, jahe, lengkap Lengkuas, garam, dan penyedap rasa Tapi, boleh pakai, boleh enggak Yang terpenting jangan pakai gula Selanjutnya, ayam disuci bersih Dan ini udah mama pakein garam Terus, sama daun salam Terus, ini ada bumbu yang mau mama ulek Ada bawang putih, serai, kuning, jahe Sama lengkuas Nah, kalau udah diulek kasar seperti ini Campurkan aja semuanya ke ayam yang di wadah presto Tambahkan air sampai benar-benar sergenan Selanjutnya, di presto deh Waktunya tergantung ayamnya ya Kalau misalkan ayamnya ayam yang tua Ya, berarti agak dilamain Dan ini dia Ayam bumbu kuning Ayam kampung bumbu kuning Ini, no gula Benar-benar Cuman pake garam doang Bumbunya Dan ini di presto biar empuk banget Dan kita coba Ini Kita coba barusan Nah, nanti mau dibakar Kulitnya jangan dimakan Ya, hanya dagingnya aja yang dimakan Jadi, mama lupa videoin ayam yang dibakar di teplonnya Ini ada bumbu buat sambalnya Ada rawit, bawang merah, bawang putih Dibakar juga sampai benar-benar harum, mateng Nah, kalau udah pada mateng Diulekin aja Diulekan Udah itu dicampur sama ayamnya Kayak digeprek-geprek gitu Dan ini rekomend untuk pecita pedas ya Dan ini adalah menu Andalan mama kalau lagi bosen makan ayam bakar Yaitu nasi goreng tanpa minyak Ini adalah nasi Mungkin sangrai kali ya Nasi sangrai kemangi Dan ini enak banget Rekomen Pertama-tama, mama cukup bakar ayam Terus Ini ayamnya 50 gram Dan ini ada rawit Terus bawang merah, bawang putih Optional ya Mau pake boleh, gak juga gak apa-apa Nah, ini jangan lupa diulek-ulek Uleknya ulek kasar aja Gak apa-apa sih Gak harus halus banget Dan ini dia Ada bumbunya Ada kemangi Terus Ada ayam Ayamnya diiris-iris ya Biar lebih mudah nanti pas masaknya Ini ada nasi 2 sendok makan Temen-temen sesuaikan dengan porsi temen-temen ya Gak harus sama Ini karena aku porsinya segini Jadi ini aku pake 1 butir telur Jadi nasi goreng ini double protein Ada ayam, ada telur Jangan lupa Diorak-arik Tapi aku juga ini gak pake minyak sama sekali Dan tipsnya itu Supaya teplonnya gak lengket Berhubung ini bukan teplon anti lengket Apinya dikecilin aja Gak apa-apa sih Memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama Tapi Biar hasilnya juga maksimal Ini jangan lupa diorak-ariknya sampai matang banget ya Supaya gak buang nyir Selanjutnya Aku mau masukin bumbu sama ayam yang udah diiris tadi Dan ini juga aku Orang-arik lagi Sampai bumbu dan ayam tercampur rata Selanjutnya Kita masukkan nasinya Jadi ini nasinya porsi aku ya Dan nasinya boleh nasi merah Boleh nasi putih Yang suka padatannya Nasinya boleh nasi apa aja Bebas ya Sesuaikan porsinya Sesuai kebutuhan masing-masing Gak harus sama Dan selanjutnya Masukkan kemangi Di orang-arik lagi Di orang-arik lagi Supaya kemanginya Layu Dan jangan lupa masukkan garam Oh ya aku masih pake bumbu lengkap ya Garam Merica Sama penyedap rasa Juga aku masih pake Dan Jangan lupa Tambahin kecapnya ya Disesuaikan aja Sesuai Kesukaan masing-masing Karena aku lebih suka Nasi goreng itu manis Nah diorak-arik lagi Ini tadi agak gosong sih Soalnya apinya kebesaran Tara Nasi gorengnya udah jadi Ini adalah nasi goreng Eh Nasi sangrai kemangi ya Karena gak pake minyak Jadi Buatnya cukup simple Dan jujur Ini wangi banget Kemanginya kecium Dan Udah pasti rasanya enak Piring Dan Masya Allah Ini wangi banget Wangi kemanginya Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Nah lanjut ya Ini resep aku yang ketiga Ini adalah Baso ayam No tepung No minyak No gula No santan Apalagi Dan ini bener-bener enak Karena selama diet ini Mau hampir 2 bulan 2 bulan kurang 1 minggu Aku baru nyobain baso ini Dan ini Rekomen banget Empuk Gak anjir juga Bener-bener enak Kayak kita lagi Makan baso Di tempat favorit kita Pokoknya Yang mau resepnya Tonton terus videonya ya Ini adalah adonannya Dan ini ada ayam Yang sudah digiling Aku belinya langsung Digiling gitu Di superindo Terus Aku tambahkan bawang putih bubuk Selanjutnya Aku tambahkan juga merica Tapi ini bener-bener Semua diperkirakan aja Jadi gak ada takaran khusus gitu Kalau teman-teman Kalau teman-teman misalnya Gak ada Ayam yang udah digiling Bisa kok Ayam bagian dadanya Ayam pilet gitu Diblender aja Terus Jangan lupa Tambahkan garam Ini juga garamnya Hanya segini ya Dan ini aku pakai Penyedap rasa Kaldu rasa jamur Dari merk ini Aku juga pakai Satu butir telur Tujuannya biar Lebih kenyal aja Sama lebih nikmat Karena aku diet Tapi pengen makan enak Ini ada Bumbu kuah baso Jadi ini untuk kuahnya Nanti adonan basonya Dicemplungin ke sini Ini dididihkan dulu Airnya ya Nah Kalau adonan basonya Udah jadi Kita tinggal kayak Bentuk-bentuk aja Di tangan Ini aku gak tau Bener atau enggak sih Karena ini perdana Juga aku bikin baso Selanjutnya Kalau udah jadi kayak gini Tinggal dimasukin aja Ke air yang tadi Udah kita didihkan Kenapa tadi pakai bumbu Karena bisa langsung Kita makan Bisa juga Nanti ditiriskan Terlebih dahulu Nah ini basonya Udah mateng ya Sekarang mau Aku tiriskan terlebih dahulu Selanjutnya Aku juga mau buat Kuah basonya Pakai bumbu kuah baso Dan Selain itu Aku juga mau tambahkan Bawang daun Sama rawit Supaya lebih enak aja Boleh tambahkan seledri ya Kalau suka Karena berhubung Di rumah abis Jadi Aku cukup pakai ini aja Sampai jumpa di video 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 Nah gimana? Mudah kan ya? Mudah banget Dan ini cukup simpel Terus gak makan banyak waktu Yang terpenting kita selalu berusaha Untuk tetap konsisten Jaga pola makan, makan tepat waktu Jangan lupa jalan setiap hari 45 menit No tepung, no gula, no santan, no minyak Aku yakin Teman-teman di rumah pasti bisa Tetap berjuang, tetap semangat ya Semoga selalu sehat Dan terima kasih juga yang sudah subscribe Channel Rakana Story, Nuhun Pisang Mudah-mudahan kebaikan teman-teman Dibalas sama Allah SWT Amin Wassalamualaikum Wr. Wb